Intro Hai nakama apa kabar? Pada video kali ini, Mimin akan membahas potensi yang akan terjadi saat Luffy berduel dengan Katakuri pada jilid kedua. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Pada One Piece chapter 886, Luffy sudah bertekad untuk mengalahkan Katakuri di puncak kekuatannya. Luffy menyadari ini cara agar bisa menjadi lebih kuat. Karenanya di One Piece chapter 888 pun, Luffy sudah kembali ke dunia cermin dan menjumpai Katakuri, siap untuk berdua lagi. Katakuri tampaknya terkesan dengan keputusan Luffy itu. Ia bahkan bertanya, meski dengan nada merendahkan, apa Luffy ingin memohon bergabung dengan kelompok Big Mom? Tentu saja Luffy menampik pertanyaan itu dan memutuskan menyerang Katakuri. Saat ini, sayangnya Luffy belum terlihat menemukan cara untuk membuktikan kata-katanya. Serangannya pun masih mudah dihindari oleh Katakuri. Ia juga tampaknya tidak membawa donat dan makanan manis yang berpotensi mengalihkan perhatian Katakuri. Tapi mungkin Luffy tidak ingin mengalahkannya dengan cara yang licik. Sebelumnya, Luffy berpikir untuk mencari cara bisa melihat masa depan dengan Kenbun Haki-nya. Tampaknya itulah yang ia ingin capai dalam berduel dengan Katakuri kali ini. Namun, apakah Luffy akan menang duel melawan Katakuri jilid 2? Saat Mimin mengambil voting beberapa hari yang lalu tentang siapa yang akan menang saat Luffy bertarung melawan Katakuri untuk kali keduanya, Dari 3.900 suara, Nakama memilih Luffy sebagai pemenang sekitar 92% dan memilih Katakuri sebagai pemenang sekitar 8%. Tentunya, dari sini Nakama lebih memilih Luffy sebagai pemenangnya. Dan, Oda Sensei membeli klu pada One Piece Chapter 886 kalau Luffy akan melampaui Kenbun Haki milik Katakuri dan memenangkan duel tersebut. Jika benar Luffy menang melawan Katakuri dan mampu melampaui kekuatannya, Bisa dibilang ini juga ajang latihan Luffy untuk mengasah kemampuannya sebelum berhadapan dengan Kaido nantinya. Kita nantikan saja seberapa seru duel Luffy dan Katakuri pada One Piece Chapter 889 atau di One Piece Chapter 890. Oke, sekian dulu penjelasan Mimin kali ini. Terus simak video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!